Intro Kalau aku ikut kegiatan sosial memang dari dulu aku tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial sih Dan kebetulan waktu itu aku bisa waktunya dan komunitas Cakra ini yang mengajak aku untuk berpartisipasi dalam charity glamping di Bandung Waktu itu bertemu dengan anak-anak disabilitas gitu kenapa aku pengen banget ikutan acara ini karena ya balik lagi aku mau mengenal apa namanya mereka gitu Karena aku ngerasa kesempatan untuk mengenal anak-anak ini juga kurang di luar sana gitu kalau aku punya kesempatan untuk mengenal mereka lebih dalam kenapa enggak Triggernya apa sih? Triggernya karena mungkin beberapa kali kalau aku ketemu dengan mereka aku ngerasa kayak ada semacam stigma yang kesulitan untuk berkomunikasi atau kesulitan untuk memahami Gimana seperti mereka gitu atau gimana cara berkomunikasi dengan mereka dengan mengikuti kegiatan ini aku merasa aku jadi lebih mengenal mereka Bahwa mereka itu tuh bener-bener spesial gitu spesial luar biasa gitu mereka tuh luar biasa banget sama seperti teman-teman tuli dan bisu gitu ya dengan keterbatasan mereka Anak-anak disabilitas ini dengan keterbatasan mereka aku tuh ngerasa tersentil banget dengan karya-karya yang bisa mereka lakuin gitu Banyak banget dari mereka tuh bisa main gitar main apa namanya bahkan bikin puisi mereka kerja di law firm mereka kerja di perusahaan yang bagus dipercaya terus mereka bisa membuat karya yang laiknya kita gitu Dan ini balik lagi menjadi simpilan kita dengan semua hal yang kita udah punya dengan lengkap gitu ya Kalau sampai males-malesan tuh kayaknya sayang banget gitu maksudnya kayak masa kita nggak bisa memberikan yang terbaik seperti mereka yang mereka lakukan gitu Ada perubahan nggak setelah dirimu kenalin sama mereka mungkin kelara yang dulu seperti apa terus setelah kenal mereka dekat sama mereka mendalami mereka banyak perubahan dalam dirimu Jadi ke apa ya refleksi diri sih refleksi diri untuk lebih lebih bersyukur lagi gitu untuk lebih memiliki empati lebih lagi kepada orang-orang luar sana gitu Untuk lebih apa ya lebih bisa merangkul mereka lagi sih gitu dengan waktu yang mereka berikan kepada kita gitu ya Karena seneng banget aku juga bisa memberikan waktu kepada mereka untuk mengenal mereka nanti Abis itu sekolah raja kayaknya semua cabang-cabang aja dibelitin sama dirimu Kenapa sih? Aku anaknya nggak bisa diim aja sih sebenernya kayak aku tuh selalu kepo aja sama hal-hal yang baru gitu Kayak hal-hal yang katanya nggak pernah aku lakuin kayak terakhir aku kan nyobain berkuda gitu Kenapa aku pengen banget berkuda Karena penasaran aja gitu dari dulu tuh pengen, pengen banget bisa naik kuda gitu Dan ya aku ngerasa juga sebagai aktor kita harus bisa semuanya ya Aku harus dari semuanya gitu Kalo tiba-tiba ada panggilan film, eh casting apapun Ya aku udah ready gitu Jadi sebagai aktor aku mempersiapkan diri Tapi sebagai pribadi aku juga aku anaknya suka explore new things Untuk belajar aja hal-hal baru Semua cabang olahraga ya digautin ya? Ya tapi emang difokusin sih sekarang Kayak beberapa udah mulai difokusin Apa gitu kan? Sekarang fokusnya mungkin lebih ke tenis, ke yoga, bela diri, self defense juga Berkuda buat beberapa kali aja Walaikut-ikutan atau gimana tuh? Aku yang ngajakin temen-temen malah Aku yang ngajakin temen-temen Karena mungkin dari kecil aku bisa dibilang emang lumayan aktif dalam hal-hal yang, apa ya, olahraga sih dari kecil Dan hal-hal yang, apa ya, aktivitas fisik gitu maksudnya Dari kecil aku kan emang udah aktif tari Terus tari tradisional juga aku sempet sampai ke misi budaya waktu itu gitu Jadi hal-hal yang berbau aktivitas fisik, olahraga, tari, apapun itu aku emang semuanya Yang jadi atlet? Sangin sih Kalo bisa full time atlet kali Gak, tapi kalo aku emang lagi gak syuting Ya aku lakuin emang pasti olahraga sih salah satunya Karena gimana pun juga harus menjaga kesehatan ya Buat siap untuk apapun itu, untuk peran apapun itu Seminggu berapa kali pembal gini gimana? Suara ada apa? Seminggu sebenernya kalo lagi gak syuting bisa 3-4 kali Tapi kalo lagi syuting sebisa mungkin Di selah-selah waktu syuting ya seminggu 2 kali Atau kalo gak bisa banget seminggu sekali Jadi tetep diselitin buat aktivitas fisik Oke? See ya Terima kasih Terima kasih